Pada seluruh peserta, mungkin bisa mengaktifkan kameranya dan bisa menyetel background yang sudah diberi oleh panitia sebelumnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Innal Alhamdulillah, nahmanuhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udhu billah min syurur yanfusina wa min sayi'ati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyuddilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilahi lallahu wa asyadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Walallahu ta'ala fil quranil karim ba'dah a'udhu billah minas syaitanil rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam. Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita sama-sama akan mendengarkan kajian pekanan Ramadan yang disenggarakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi Syariah di Universiti dengan tema Membangun Fondasi Ekonomi Keluarga Samara. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita bisa memulai aktivitas ini dengan filawatil quran. Filawatil quran yang akan dibacakan oleh saudara Adam Al-Farisi. Kepada Adam Al-Farisi, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih Al-Fatihah 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 pegal, linu, dengan taraweh, tidak hanya itu. Tapi benar-benar Ramadan yang menyapa, menata jiwa dan raga kita. Membentuk kepribadian kita. Makanya tema di dua kali pertemuan ini terkait keluarga. Hari ini insya Allah tema membangun fondasi ekonomi keluarga Samara dengan menghadirkan sepasang narasumber ahli di bidangnya insya Allah. Kami menginginkan Ramadan juga benar-benar turut menyapa, menata kehidupan rumah tangga kita. Sebagai mana salah satu pesan Ramadan. Terutama pada dua tahun terakhir Ramadan di masa pandemi ini. Karena keluarga bagian penting dalam upaya dan perjuangan membangun bangsa dan negara tercinta. Jamaah hadirin rahimahumullah. Tidak ingin berpanjang kalang. Tentunya mari kita sambut kajian pekanan Ramadan sore hari ini. Sekali lagi Ustaz Irfan, Ustaz Kedep, Hatun Nuhun, Jazakumubahu Khairan. Semoga selantiasa dalam berkah Allah SWT. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bergeser kepada acara selanjutnya. Pada acara inti yang akan dibawa oleh dosen saya juga, dosen UTS-nya Mikroekonomi Syariah sama Pak Irfan. Nah sekarang UAS-nya sama Bu Lely. Ambil berpanjang kalam. Silahkan Pak dan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Ibu Wadek Fem, Ibu Ana Faryanti. Yang saya hormati Pak Kadep, Ustaz Dr. Asep Nurhalim. Yang saya hormati para dosen, juga adik-adik mahasiswa, dan barangkali juga ada orang tua, serta Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan webinar. Buat saya dengan istri ini spesial, karena ini adalah webinar pertama, kita satu forum. Sama-sama sebagai pembicara, tapi terus di layar yang sama. Jadi ini akan kita catat dalam sejarah hidup, tanggal 23 April. Sehari sesudah saya ulang tahun. Jadi sangat spesial. Dan terima kasih atas undangannya. Memang ini adalah satu tema yang sangat penting, karena di antara faktor yang mempengaruhi harmonis tidaknya satu rumah tangga, yang mempengaruhi sakinah tidaknya satu keluarga, itu adalah masalah keuangan. Karena ini adalah hal yang sangat signifikan. Bahkan keuangan ini sering menjadi sumber masalah, kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, dan betapa banyak perceraian yang terjadi itu karena masalah keuangan. Dan dalam Islam, keuangan itu bukan hanya bicara soal ada tidak adanya uang, tapi dia mempengaruhi banyak hal. Dia mempengaruhi keberkahan hidup, dia mempengaruhi harmonis tidaknya rumah tangga. Ketika uang yang masuk ke dalam satu keluarga itu adalah uang yang tidak halal, uang yang haram, uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka pasti rumah tangga itu tidak akan harmonis. Pasti ada satu titik di mana akan muncul persoalan-persoalan fundamental yang akan sangat luar biasa berat. Karena sumber uangnya itu tidak halal. Jadi karena itu menurut saya, mengelola keuangan keluarga ini menjadi hal yang sangat penting, dan apalagi kalau dalam konteks kita bicara samara, ini sebenarnya temanya sangat berat. Karena bukan apa-apa, ketika kita bicara pernikahan, Dr. Asep sudah menjelaskan, pekan lalu dengan sangat detil. Lalu kita bicara samara finance, kita bicara tentang pernikahan, ini kan sebenarnya pernikahan itu adalah persatuan dua orang yang punya background berbeda, kebiasaan berbeda. Dan bukan hanya dua orang, tapi juga dua keluarga. Jadi dua keluarga besar yang mungkin punya karakteristik yang berbeda, termasuk karakteristik dalam soal pengelolaan keuangan. Karena saya dengan istri ini, itu punya perbedaan itu. Dan di awal-awal pernikahan ini memang tidak mudah mengkomunikasikan. Nah bagaimana kemudian kita memitigasi, dan kemudian menyepakati apa yang harus kita sama-sama perbaiki atau sama-sama kita sepakati sebagai prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang sudah berumat tangga. Saya yakin kalau yang sudah berumat tangga di sini pasti juga mengalami dinamikanya masing-masing. Nah ini adalah starting point tadi. Kita mulai dari dua pendekatan yang berbeda. Silahkan, ini giliran istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semisal lama. Ini jadi benar-benar ini. Silahkan. Tadi sudah disampaikan Pak Irfan ya. Jadi ketika memasuki rumah tangga, berarti kita juga menyatukan background yang berbeda, mempertemukan background yang berbeda, termasuk masalah keuangan, kebiasaan dalam mengelola keuangan. Termasuk saya dan Pak Irfan. Saya dan Pak Irfan ini berbeda dalam pengelolaan keuangan. Jadi saya tipenya dulu sangat taat dengan budgeting. Budgeting sampai mengumpulkan nota-nota pengeluaran itu saya rapih. Jadi saya lengkap punya nota pengeluaran, punya buku. Kalau dulu belum ada aplikasi yang gratis, yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi punya buku khusus untuk pendapatan pengeluaran. Dan saya stick dengan nominal. Nominal dan proporsi yang sudah saya anggarkan. Sementara Pak Irfan, ini tipenya prioritas. Tipenya prioritas. Nah, sehingga ketika memasuki rumah tangga, ketika dibocorkan kedua posisi keuangan kita, ternyata saldo saya jauh lebih besar dibandingkan dengan Pak Irfan pada waktu itu. Ketika memasuki rumah tangga. Itu karena saya stick dengan budgeting. Jadi saldo saya jauh lebih besar dibandingkan dengan Pak Irfan. Jadi saya dulu. Jadi bahasa sederhananya, budgeting itu hitungan. Dihitung betul ya. Berapa yang masuk dihitung, berapa yang keluar dihitung. Terus porsinya harus segitu aja. Kalau buat makan Rp30.000, nggak boleh lewat dari Rp30.000. Betul. Misalnya begitu. Itu bahasa simpel. Iya, bahasa simpel. Makanya tabungannya lebih banyak waktu itu. Jadi itu ya. Jadi kondisinya. Kemudian kita, saya yang saya merasakan, namun Pak Irfan ini kepala keluarga yang Alhamdulillah bisa mengarahkan. Jadi awal itu dari hati. Bagaimana kita memposisikan uang. Uang, apakah uang yang menguasai hati atau hati yang menguasai uang. Jadi apakah uang ada di genggaman kita atau uang yang mengatur kita. Nah itu yang pertama kali dibentuk oleh Pak Irfan itu. Jadi hati dulu ya. Posisi hati kita terhadap uang seperti apa. Sehingga kemudian baru bisa masuk ke prioritas. Jadi posisi hati terhadap uang seperti apa baru kemudian bisa masuk ke prioritas. Nah ini agak susah bagi saya yang biasa stick dengan budgeting. Pengasuhkan pengeluaran berapa. Kemudian dipaksa untuk, mau nggak mau ya. Sebenarnya menurut saya ini akan lebih ringan. Memang pembelajarannya tidak secepat jelas. Jadi butuh waktu lama untuk bisa memahami tentang prioritas ini. Jadi memang prioritas itu lebih ringan ke hatinya. Jadi kalau misalnya nggak ada, sedang nggak ada uang, maksudnya sedang kondisi susah gitu. Alhamdulillah, bahkan kita pernah ya, kita pernah dalam kondisi saldo di tabungan kita sangat minimum. Waktu itu minimumnya itu Rp50.000. Dan betul-betul di semua tabungan itu tinggal Rp50.000. Dan apa yang kita lakukan, Pak Irfan. Jadi kita diam-diam, kita nggak pernah cerita ke orang tentang kondisi keuangan kita. Jadi cuma kita yang tahu, kita berhujudkan silaturahim ke rumah orang tua, kemudian ke rumah saudara. Sebenarnya itu karena kondisinya nggak ada uang, jadi makannya itu numpang. Jadi bocor hasilnya. Jadi bocor hasilnya. Keluarga tanya nggak apa-apa untuk kebelajaran. Jadi untuk masalah keuangan harusnya hanya kita berdua. Nah ini baru diceritakan sekarang ya, sudah melalui berapa tahun yang lalu. Kalau ketika itu kita nggak cerita. Tapi kita juga pernah dalam kondisi, Pak Irfan diberi V 250.000. Nggak usah. Itu sangat besar. Itu sangat besar. Tapi karena kondisi hati itu sudah dibentuk oleh Pak Irfan, diupaya kan tidak overreaktif. Begitu susah tidak overreaktif, begitu diberikan. Sebenarnya itu ujian juga ya. Ujian juga diberikan lebih itu tidak overreaktif juga. Jadi intinya kunci pertama ini adalah bagaimana kita berusaha ya. Kan kita ini belajar. Saya dengan Layli ini bukan berarti orang yang istimewa atau nggak ya. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi kita ingin mempelajari. Dan prioritas ini maksudnya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus menetapkan prioritas apa yang harus kita lakukan dan harus kita penuhi. Dan dalam konteks ketika kita bicara prioritas, maka kita harus berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bahwa ketika kita bicara prioritas, maka yang perlu kita prioritaskan adalah pengeluaran yang paling bisa memberikan banyak kemaslahatan. Jadi konsep kita adalah basisnya itu adalah maslaha. Ini yang selalu kita ajarkan kepada mahasiswa di mikroekonomi syariah misalnya. Bahwa orientasi kita sebagai konsumen, sebagai rumah tangga itu adalah maslaha maximizer. Jadi bagaimana kita menghadirkan kemaslahatan. Bagaimana setiap yang ada pada diri kita itu bisa memberikan dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kita berusaha. Di tengah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin supaya di dalam mengelola keuangan ini itu bisa memberikan keberkahan. Nah bagaimana cara mengundang keberkahan itu? Nah disinilah pentingnya awalnya itu adalah di hati tadi. Karena begini, begitu hati itu dikendalikan oleh uang, maka berapapun uang yang kita miliki, kita pasti tidak akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau kita dikendalikan uang. Berapapun uang yang kita miliki, itu pasti kita akan merasa kurang terus ketika misalnya hati dikendalikan oleh uang. Dan ketika ada perintah kebaikan, misalnya berzakat, itu pasti dihitung terus. Pertimbangannya itu biasanya akan selalu banyak. Pertimbangannya. Waduh, ini kurang uang. Pasti selalu begitu. Ketika hati, jadi tidak mudah berbagi itu. Jadi pasti akan sulit, merasa kurang terus, merasa was-was, merasa khawatir, dengan masa depan, dengan kondisi kita berikutnya. Jadi itu yang mungkin dimaksud tadi oleh Laili, sebagai Bu Laili, sebagai bagaimana kita menjadikan hati itu berusaha. Ini kan proses latihan. Saya dengan Laili juga terus berlatih. Karena cobaannya selalu saja ada. Semakin tinggi, atau misalnya ketika income levelnya naik, ya pasti godaan dan tantangan itu akan semakin besar. Makanya ini adalah never ending practice sebenarnya. Jadi ini latihan yang tidak pernah berakhir. Berakhirnya mungkin nanti pada saat kita sakaratul maut, meninggal, itu baru selesai semua urusan ke duniaan. Tapi until that to happen, itu semua adalah proses yang pasti kita akan melalui. Karena itulah penting tadi mengelola hati, dan terus melatih supaya kita tidak dikendalikan dengan uang. Sekarang bagaimana caranya melatih supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, ini perlu latihan. Makanya di sini istri saya dengan saya, sebenarnya saya nembeng saja sih. Saya punya konsep dari hasil kontemplasi, yang kemudian cara menjadikan diri kita bersyukur supaya hidup kita berkah, itu adalah dengan mengembangkan konsep CDIC. Inilah yang kemudian membentuk pola berpikir kita. Membentuk pola berpikir yang kemudian nanti akan membentuk pola tindakan kita. Karena antara pikiran dan tindakan itu harus sejalan. Dan tindakan itu juga merefleksikan kondisi dan suasana hati kita. Makanya manajemen kolbu, manajemen hati itu menjadi sangat penting. Nah, masuk ke CDIC. Apa yang kita coba latih? Yang coba kita latih, begitu kita menerima pendapatan dari sumber manapun yang halal, maka yang muncul pertama kali di benak kita adalah C yang pertama, charity. Ini karena kita mencari istilah bahasa Inggris. Sebenarnya kalau dibuat dalam bahasa Inggris, pokoknya keren. Jadi charity. Baik yang obligatory charity maupun yang voluntary charity. Dan inilah tantangan terbesar kita. Tantangan terbesar kita. Karena kita dilatih untuk berbagi. Biasakan setiap menerima, keluarin 200%. Sebelumnya mungkin Bu Lely dihitung ya, berapa yang dikeluarin. Ini salah satu yang baru ya dari Pak Irfan kepada saya yang dibentuk kepada saya charity ini. Jadi sebelumnya tidak pernah dalam anggaran itu sengaja dianggarkan untuk mengeluarkan charity. Charity itu dulu itu hanya sisa. Jadi dulu itu hanya sisa. Nah, sesudah dibentuk ya, dididik oleh Pak Irfan. Jadi charity ini malah jadi yang pertama. Malah jadi yang pertama. Diupayakan, diupayakan jadi yang pertama. Dan sebenarnya orang tua saya juga mendidik. Mendidik saya sebenarnya gini. Sebenarnya terutama terkait gaya hidup. Jadi boleh istilahnya gini. Teteh boleh beli Louis Vuitton. Kalau teteh berani ngasih orang Louis Vuitton juga. Jadi kalau mau ngasih orang ya yang kita suka dan yang kita pakai. Itu sekali lagi proses ya. Tapi kita coba jadikan sebagai behavior. Jadi begitu kita terima, keluarin zakat, keluarin infat. Nah, sekarang ada peluang wakaf-wakaf. Sebisa mungkin. Kan zakat 20 persen. Infat, sodakoh wakaf kan tergantung kita. Tapi kita coba lah. Minimal. Walaupun misalnya belum sampai nisob misalnya. Nisobnya kan 6,3 juta sekarang. Nah, kalau belum sampai nisob misalnya paling tidak dilatih untuk berbagi. Karena ini nanti akan menimbulkan rasa syukur. Rasa syukur itu akan kemudian membentuk kita menjadi pelong. Jadi artinya, walaupun kita juga mungkin diantara Bapak Ibu ada yang bisa mengikuti para sahabat. Ada yang bubangkar 100 persen, umar 50 persen misalnya. Walaupun itu kita tidak mudah dan berat. Kami juga berdua merasakan berat. Tetapi di awal, itu yang kita paksakan. Bahwa begitu terima berapapun, maka kita harus keluarkan. Minimal untuk yang zakat, 20 persen. Dan kemudian infat, sodakwakaf itu tergantung pada kita. Tapi itu wajib di awal. Jadi jangan berpikir sisa. Jadi seperti itu. Nah ini menurut kami, dan dari pengalaman selama ini, ini yang akan membentuk tadi. Menciptakan rasa syukur, kebahagiaan, kemudian membuat kita juga jadi tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman dalam hidup ini. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua baru. Bicara utang. Jadi artinya charity itu derajatnya lebih tinggi dari utang. Jadi kalau misalnya mana yang didahulukan bayar utang dulu atau keluarin zakat dulu, kami memilih keluarin zakat dulu. Tapi komitmen kalau ada utang, kita lunasi. Karena di dalam hadis kan dikatakan, sebesar apapun utang, kalau kita punya niat melunasi, pasti Allah akan mudahkan pelunasannya. Ini juga artinya apa? Sebaliknya, sekecil apapun utang, kalau kita cenderung menghindari melunasi, pasti nggak akan lunas-lunas. Nah, kalau kami disuruh memilih mana dulu? Kita zakat dulu, baru utang. Jadi nggak dibalik. Nggak utang dulu, baru zakat. Tapi zakat dulu, baru utang. Dan ini pilihan sebenarnya. Tapi kalau buat kami, ini menjadi satu prinsip hidup. Baru kita bicara investment, bicara penempatan dana, pada instrumen investasi, bisa di rekening tabungan, bisa di mana-mana. Begitu itu tergantung kepada pilihan investasi kita. Mau ke sukuk, misalnya sekarang ada sukuk wakaf, sambil wakaf, sambil investasi dunia akhirat. Itu harus kita manfaatkan peluang-peluang. Nah, yang terakhir, baru bicara konsumsi. Jadi konsumsi itu urutannya terakhir, kira-kira itu. Jadi konsep CDIC ini bukan sekedar konsep teoritis, tapi ini memang coba kita praktekkan selama bertahun-tahun. Ini coba kita praktekkan selama bertahun-tahun, karena saya dengan Lail ini meyakini bahwa dengan konsep ini, maka tadi mudah-mudahan Allah berkenan. Sehingga Allah memberikan rahmat, pertolongan, keberkahan kepada kita. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa atasi ketika memang kita tenang dalam hidup. Silahkan kalau menambahin. masih tentang lifestyle ini pernah kalau ini dari didikat ibu ya, ibu. Jadi saya pernah beli kopi yang kopi yang sudah well known dengan kopi instan biasa. itu saya beli di rest area. Rest area waktu itu kami pergi bersama dengan drivernya orang tua. Saya beli dua kopi itu. Kemudian ibu saya memilih kopi yang yang bermerek itu diberikan kepada drivernya. Malah justru kopi yang well known itu yang diberikan kepada driver. Itu untuk ini, untuk moderate supaya kita tidak sembarangan kalau mau ngasih orang. Jadi intinya seperti itu ya. pokoknya konsepnya dan saya dengan Laili ini yakin betul itu insya Allah konsepnya itu adalah konsep CDIC ini. Dalam praktek ketika kita bicara untuk mengembangkan samara finance di keluarga. Nah ini contoh nih pengalaman misalnya ya gimana budgeting. Jadi dihitung. Nah ini budgeting. ini sebenarnya teori dari financial planning. Biasanya biaya hidup termasuk utang dalam biaya hidup itu 30% maksimum. Tapi ini teori utang 30% maksimum termasuk utang rumah, kendaraan dan berbagai utang lainnya itu termasuk di situ di 60% itu biaya hidup sehari-hari. Karena rumah dengan kendaraan itu setarakan sebuah kebutuhan. Ada yang menyatakan di financial planning rumah utang dengan utangnya rumah itu bisa 50%, bisa sampai 50%, tapi normalnya itu 30%, kalau bisa dijaga 30%, itu bagus. Tapi karena rumah terlalu mahal jadi bisa sampai 50% porsi utang dari income cicilan bayar cicilan bulanan itu 50% dari penghasilan bulanan. Itu kalau ada cicilan rumah ya. Tapi kalau bisa dijaga 30%, 30%. Kemudian menabung ini 5%, investasi 10%, ini karena terkait dengan kehidupan masyarakat. ini bedanya kalau investasi untuk nyangka panjang, kalau menabung ini untuk nyangka pendek. Misalnya ingin tergantung tujuan untuk pendidikan anak misalnya atau biasanya untuk pendidikan anak kemudian untuk pensiun kemudian ini gaya hidup itu termasuk traveling di sini. Ini gaya hidup traveling kemudian fashion karena fashion biasanya kan tidak terlalu sering. Zakat dana sosial ini 10%. Kemudian dana darurat untuk kesehatan bencana dan hal yang tidak diduga ini 5% atau premi asuransi 5% ini premi asuransi kesehatan. Ini jaga-jaga kalau tidak mencukupi untuk dana darurat. ini teori sebenarnya ini akun-akun masih saya pegang sampai sekarang akun-akun ini masih saya pegang sampai sekarang tapi besarannya fleksibel. Jadi akun-akunnya masih saya pegang cuma besarannya yang jauh lebih fleksibel. Tergantung prioritas. Tergantung prioritas. Jadi bisa saja dibalik. Ini bisa dibalik dibalik-balik ini besarannya yang berumah. Kecuali untuk utang kalau bisa utang itu minimal sekali. Kalau bisa usahakan jangan berutang. Jangan berutang. Kalau bisa tapi kalau misalnya terpaksa harus berutang maka dia usahakan untuk sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. karena kita kan diajarkan di dalam Islam tentang harus segala sesuai dengan kapasitasnya kemampuannya. Jadi jangan berlebihan termasuk dalam hal gaya hidup. Karena sebenarnya yang seringkali memberikan atau membuat perangkap dalam hidup kita ini kan gaya hidup. Gaya hidup misalnya income kita memungkinkan kita untuk membeli mobil dengan level ini. Dan kita bisa memaksakan beli itu. Tapi kan kalau kita terbiasa begitu nanti khawatirnya terbiasa menjadi lifestyle. Jadi kita coba selalu segala sesuatu itu di bawah level yang sebenarnya kita bisa di level itu tapi kemudian kita misalnya memenuhi kebutuhan itu yang di bawahnya sedikit misalnya seperti itu. Jadi itu yang coba kita praktekkan karena ini kan nanti akan menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Jadi kalau akun keluarga akunnya kira-kira seperti ini. Dan ini bisa sekali lagi berubah. Bisa aja nanti misalnya dana daruratnya naik. Kalau zakat dan dana sosial itu memang kita usahakan di level 10%. Artinya termasuk infasodak wakaf minimal 10%. Jadi ini akun yang tidak kita turunkan tapi bisa dinaikkan. Jadi kalau misalnya income-nya sejuta paling tidak coba 100 ribu minimal. Ini kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi kalau mau dinaikkan juga bisa. Jadi ini ada fleksibilitas. Yang dijaga jangan sampai turun adalah charity yang dijaga jangan sampai naik dan bahkan ini harusnya minimalis atau tidak ada sama sekali itu adalah utang. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kecuali memang dalam kondisi-kondisi terpaksa. Kalau dalam kondisi terpaksa berutang itu kan juga diperbolehkan. Yang penting adalah prinsip utangnya. Prinsip utangnya itu apa? Pertama utang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang memang esensial. Bukan untuk mengejar gaya hidup. Karena kalau utang hanya untuk mengejar gaya hidup tidak akan benar. Hal yang esensial, hal yang produktif. Misalnya kalau kita tinggal di perumahan yang jauh dari jalan raya, tidak ada mobil umum yang masuk, walaupun sekarang ada Grab atau ada Gokar, itu kan dalam keadaan emergensi kadang-kadang kita perlu kendaraan. Jadi kendaraan menjadi kebutuhan esensial. Itu usahakan kalaupun berutang, karena kita misalnya posisi keuangannya belum bisa membeli sekaligus aset ini. Ini perlu untuk kemudian kita beli secara bertahap lewat berutang, itu boleh. Jadi itu yang pertama prinsip utang. Pastikan ini adalah untuk hal yang esensial dan dibutuhkan. Dan bukan untuk mengejar gaya hidup. kemudian yang kedua berutang itu harus sesuai dengan kemampuan. Jadi pastikan pilihan-pilihan skemanya itu adalah skema yang tidak memberatkan. Tadi istri saya mengatakan maksimal 30%. Itu sudah maksimal banget. Dalam kenyataannya kita biasanya menjaga nggak lebih dari 20%. Jadi supaya kalaupun terpaksa ada misalnya pembiayaan itu kita jaga di bawah 20%. Kemudian yang ketiga kalaupun terpaksa berutang harus sesuai syariah. Jadi artinya kalau mau mengajukan pembiayaan ke bank pilih pembiayaan syariah. Jangan memilih pembiayaan yang konvensional. Jadi karena ada keberkahan di dalamnya dan ini sudah bicara keyakinan bahwa kita ini pada area-area yang berada di bawah kendali kita usahakan kita mempraktekkan keuangan syariah. Jadi samara finance itu hanya bisa dicapai atau dilahirkan ketika samara finance itu bisa dilahirkan ketika semua prosesnya itu kita usahakan mengikuti ketentuan Allah. Semua prosesnya itu. Karena proses-proses ini akan dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan Allah. Proses mencari harta, proses mengelola harta, proses membelanjakan harta, itu semua akan dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah. Makanya pastikan semua proses-proses itu in line sejalan dengan prinsip syariah. Jadi jangan sampai selama yang berada di bawah kendali kita. Memilih utang kemana itu kan di bawah kendali kita. lain ceritanya kalau kita dalam posisi tidak bisa memilih. Itu lain ceritanya. Tapi selama yang berada di bawah kendali kita, misalnya kita mau jualan online, itu kan di bawah kendali kita. Mau pakai bank yang mana. Pilih yang syariah, itu di bawah kendali kita. Jadi selama segala sesuatu itu berada di bawah kendali kita, kita punya kebebasan untuk memilih, menentukan, maka pilihlah, tentukanlah sesuatu itu sesuai dengan syariah. Baru insyaallah ini akan mengundang keberkahan. Karena kalau yang di bawah kendali kita aja, enggak semuanya sesuai syariah, ya gimana? Bagaimana kita akan mengundang keberkahan Allah. Lain cerita kalau sistem memaksa harus begini, kita tidak punya kesempatan untuk bersyariah misalnya, yaudah itu lain ceritanya. Misalnya sistem penggajiannya masih lewat konfen, belum bisa lewat syariah, itu kan sistem, ya oke, berarti enggak apa-apa dalam konteks itu. Jadi itu kira-kira prinsip, jadi segala sesuatu yang berada di bawah kendali kita usahakan sesuai dengan syariah. begitu. Jadi ini samara finance dengan konsep CDIC dan kemudian akhirnya istri saya ini bisa mengkombinasikan antara budgeting yang sudah ada dengan prioritas. Jadi seperti itu. Mau tambahin lagi? Silahkan. Ya, satu lagi yang saya rasakan berubah. Kita masuk ketika di BKLF Kalau dulu saya mikirnya apa yang saya dapat? Apa fasilitas yang saya dapat? Karena itu apa fasilitas yang saya dapat? Apa yang akan saya dapat? Jadi kalau saya melakukan A, apa yang akan saya dapat? Kalau saya melakukan B, apa yang akan saya dapat? Kalau saya menjadi A, apa fasilitas yang akan saya dapat? Tapi ketika ketika dibentuk di rumah tangga itu Pak Evan menjaga cetabiah hati jadi justru malah harus berpikir apa yang bisa diberikan jadi memang betul-betul ceriti itu prioritasnya dan kami selalu berdoa semoga Allah menempatkan kita selalu pada hal-hal yang kita bisa memberikan kontribusi sekecil apapun jadi berpikirnya adalah berpikir kontributif itu yang nanti akan memudahkan kita dan kalaupun kita mengalami atau menghadapi kekecewaan dalam hidup itu mitigasi rasa kecewanya itu lebih gampang jadi kalau kita melatih keras diri kita untuk senantiasa berkontribusi, memikirkan kontribusi bukan hanya sebagai lip service bukan hanya sebagai teori tapi betul-betul dipraktekan maka kalau pun nanti kita berhadapan dengan kekecewaan kan kadang dalam hidup ini ada kekecewaan yang kita alami ada kekecewaan yang kita lihat ada keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita ada kejadian yang tidak sesuai dengan rencana kita kan banyak tuh kekecewaan nah mitigasi rasa kecewa itu lebih mudah ketika kita selalu berpikir kontributif jadi ketika kita selalu berpikir melatih diri kita berbagi dan yang saya pikirkan adalah bagaimana kita berkontribusi untuk kemajuan maka apa namanya itu akan membantu membuat diri kita lebih mudah mengendalikan apa memitigasi rasa kecewa itu yang saya kira apa namanya menjadi penting dan juga akhirnya tidak berperan dalam arti pundung wah saya sudah capek-capek berbuat memajukan ini tapi perlakuan yang saya terima seperti ini terus pundung saya tidak mau bantuin lagi misalnya tidak begitu karena setiap bantuan setiap usaha yang kita lakukan untuk memajukan ya nanti biar Allah saja yang membalas dan kekecewaan karena ada perlakuan atau kejadian atau hal yang kurang enak buat kita nah itu kita bisa mitigasi makanya dan inilah yang juga diajarkan oleh orang tua jadi orang tua saya itu apa namanya itu mengajarkan tadi cara berpikir berbagi cara berpikir menjadikan berbagi itu lifestyle dan itu bukan hanya di ucapan tapi dipraktekan sehingga akhirnya berbekas ya berbekas dan ketika saya bersama dengan Layli ya ini takdir Allah ya akhirnya memang di dalam rumah tangga itu ada komunikasi dan karena kebetulan kita sama-sama di bidang ekonomi dan kuansyariah jadi kita membuat produk-produk ya yang sesuai dengan dari pengalaman kita ya termasuk ketika kita bikin model CIBES indeks-indeks itu juga melihat dari pengalaman-pengalaman gitu ya kenapa memasukkan di kesejahteraan spiritual misalnya semangat berbagi karena faktanya di lapangan orang yang suka berbagi itu lain loh ya orang yang apa senang bersedekah ya tentu sedekah itu besarannya bisa beda-beda tergantung kapasitas ekonomi masing-masing ya tetapi kalau punya semangat berbagi itu lain itu di lapangan jadi kita ini sering berinteraksi dengan berbagai tipologi orang ya dan kemudian kita mempelajari terutama istri saya ini saya harus akui ya yang paling jago menilai dan mengevaluasi orang itu itu adalah istri saya jadi saya kadang-kadang ketika memutuskan sesuatu nanya dulu kira-kira dengan begini apa nih keputusannya saya analisisnya jago disitu jadi dari interaksi itulah kemudian kita meyakini kalau kita ingin melahirkan orang-orang dan generasi hebat dia harus punya semangat berbagi yang tinggi makanya kenapa kemudian Laily muncul dengan konsep yang itu hasil dari perenungan lah kira-kira perenungan dari observasi dari pengamatan dari interaksi pengalaman begitu itu yang dan kita tentu berdoa mudah-mudahan kita istikomah ya karena terus terang kalau sharing-sharing soal keluarga ini saya dengan istri ini sebenarnya paling males karena khawatirnya tadi satu terbuka yang kedua khawatirnya nggak istikomah makanya kita paling ngeri makanya kami berlindung kepada Allah mudah-mudahan kita semua bisa istikomah dalam kebaikan karena kadang ada orang yang 40 tahun baik tapi di tahun ke-41 jadi nggak baik ada yang 60 tahun baik di tahun ke-61 malah nggak istikomah ada yang 75 tahun baik di tahun ke-76 hidupnya dia malah justru nggak istikomah nah kita pengen istikomah sampai akhir hayat makanya seperti itu dan kami meyakini konsepsi Samara Finance itu adalah konsepsi CDIC ini demikian barangali ya ya mungkin cukup pengantar dari saya dengan istri ya saya kembalikan ke apa namanya MC ya terima kasih atau dari Dinda ada lagi beritambahkan penutup silahkan ya boleh silahkan itu contoh aplikasi memikirkan kontribusi mungkin ya silahkan jadi nggak milih-milih pekerjaan asal halal halal dan kerjip karena misalnya gini misalnya lembaga lembaga besar gitu lembaga besar yang mungkin orang ekspektasinya akan memberikan besar juga tapi pernah nggak memberikan apa-apa nah itu kita biasa aja insya Allah jadi ekspektasi orang mungkin ngasihnya besar tapi nggak ngasih apa-apa gitu yang tidak tidak di ekspektasikan jadi gitu ya itu aplikasi kontribusi mungkin jadi artinya berpikir aja kalau ada kesempatan menyebarkan kebaikan sebarkan aja soal rezeki nggak usah kita terlalu pikirin ya nanti Allah sendiri kok yang yang menjamin gitu ya kita nggak usah khawatir pokoknya seperti itu tadi yang Layli sampaikan itu karena kita kadang-kadang kan misalnya diundang lembaga ini wah ini misalnya pesawatnya aja dikasih bisnis kelas misalnya gitu tapi ternyata setelah mengisi acara ucapan terima kasih dan sertifikat sama ya jadi wah nah itu disitu terus kita latihan tuh oh ternyata saya nggak boleh ya tapi apa ketika dikasih ucapan sertifikat saja nah kemudian ternyata ya dari audiensi itu ada yang tertarik ya tertarik untuk kemudian dia mengembangkan mengubah simpanan depositonya deposito perusahaannya misalnya ke syariah jadi wah rupanya disitu ya ada ada sambil kita dilatih supaya kita ini jangan berpikir mau dapetin apa gitu jadi itu itu contoh latihan-latihan dari Allah ya untuk kita gitu malah kadang-kadang yang nggak sekspektasi ternyata gede banget ngasihnya gitu ya padahal cuman bicara sebentar wah ternyata ini signifikan sekali gitu kita kaget gitu ya kaget saya kira itu ini istri saya sebentar ada perlu kebawah ya barangkali sekenal sharing mengenai konsep Samara Finance yang kami yakini yang sudah kami apa tuliskan dalam buku ya CDIC begitu saya kembalikan kepada MC terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Masya Allah very insightful Pak materinya khusus ini mahasiswa juga nih untuk menyiapkan kedepannya gimana nih nah Insya Allah kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan dan nampaknya para audiens juga udah banyak yang nanya nih Pak di kolom chat nah pertama bagaimana jika seorang suami membongi istri dalam hal keuangan Pak Irvan kalau itu terjadi ya istighfar aja jadi usahakan jangan ada hal yang ditutupi memang suami istri itu dia pasti punya rahasia itu saya pernah baca satu penelitian penelitian tentang rahasia jadi ada penelitian itu kepada usia mereka yang sudah menikah 50 tahun ternyata mereka yang sudah jadi mereka sudah 50 tahun berumah tangga ternyata 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 ada 15% gray area yang tidak diketahui oleh masing-masing begitu jadi tetap ada hal yang mungkin masa lalu yang mungkin cukup oleh kita masing-masing dan itu kita nggak perlu ngorek-ngorek kepo banget tapi kalau sudah berumah tangga usahakan jangan ada yang disembunyikan jangan membohongi apalagi kalau soal keuangan yang kita lakukan bukan menyembunyikan tapi kita mendidik istri untuk para suami tugasnya mendidik istri dan perlu sabar karena prosesnya itu bisa jadi nggak sebentar prosesnya itu bisa jadi masih ongoing sampai hari ini walaupun sudah lebih dari 10 tahun menikah misalnya itu yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting dan ini yang diajarkan juga oleh orang tua kami orang tua saya maupun mertua saya mereka selalu mengajarkan jangan pernah membohongi karena bohong itu akan mengundang ketidakberkahan jadi itu yang perlu untuk kita pegang betul jangan sampai kita menyembunyikan demikian Pak terima kasih selanjutnya pengalaman awal rumah tangga hampir mirip dengan kehidupan keluarga yang bertanya bedanya beliau suka ngutang nih Pak ke bank konvensional di awal-awal dahulu uang itu dipergunakan untuk sebuah usaha nah bagaimana hukumnya Pak harta yang dimiliki dari hasil usaha tersebut ya kalau sekarang pokoknya usahakan bersyariah saja jadi gak usah kita terbebani dengan masa lalu jadi masa lalu itu menurut saya bagian dari pelajaran yang kita fikirkan adalah sekarang dan ke depan karena konsep dalam Islam itu kan kita apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan yang akan kita lakukan bahwa di masa lalu itu kan kita gak bisa mengubah sesuatu yang sudah menjadi kenyataan jadi kalau kami atau saya sih menyarankan ya tidak apa-apa yang penting ke depannya saja gitu ya ke depannya kita semaksimal mungkin untuk apa namanya mengelola keuangan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam begitu dan tetap aja dipakai jadi gak usah bahwa ini rumahnya dari ngutang di bank konven dirubuhin ya enggak tetap cuman fungsi-fungsinya itu yang kemudian diperbaiki kan Islam begitu ada delta kebaikan jadi kebaikan-kebaikan disuruh dijadikan itu sebagai sarana kita untuk terus menyebarkan kebaikan demi kebaikan begitu silahkan Awang selanjutnya pertanyaan ketiga dari Aset Maulana Assalamualaikum Bapak Irvan dan Bu Lele izin bertanya menurut Bapak dan Ibu dalam rumah tangga baiknya keuangan diatur oleh suami atau istri dan juga bagaimana terkait pos keuangan memberikan kepada orang tua baik orang tua sendiri maupun mertua terima kasih ya nah ini jawab istri aja silahkan kalau kita ngelola bersama jadi kita ngelola bersama dan gak ada yang disembunyikan tapi kalau artinya kita ngelola bersama keputusan bersama dan kalau untuk berbagi itu kita fleksibel misalnya gini tiba-tiba misalnya mungkin istri membelikan barang untuk siapa belum ngasih tau dulu ke saya ngasih tau misalnya sesudah ini udah terkirim oh yaudah gak apa-apa jangan marah karena untuk kebaikan gak apa-apa marah itu kalau bukan buat kebaikan tapi kalau buat kebaikan gak apa-apa jadi ada fleksibilitas yang terpenting adalah keterbukaan nah itu dalam prakteknya itu bisa sesuai dengan kesepakatan jadi sesuaikan saja dengan kesepakatan apakah istri yang mengelola atau suami yang mengelola tapi saran saya kalau dari pengalaman saya pribadi jangan 100% sama suami suami itu pegang seperlunya kalau misalnya ada kelebihan segera ditabungkan rekeningnya atas nama istri jadi kalau saya ini termasuk yang berprinsip aset itu harus nama istri banyak jadi semua aset itu harus nama istri bukan berarti kita takut istri enggak tapi ini supaya mudah tapi ini fleksibel tergantung kesepakatan bersama kalau saya dengan istri sepakatnya untuk aset-aset dalam jumlah signifikan itu atas nama istri kalau suami itu untuk likuiditas saja likuiditas seperlunya karena seperti itu begitu Bu Lely mau berpendapat pandangan lain Bu sama sama ya Bu ya sama oke ada juga nih Pak Bu ada yang ingin bertanya langsung dari saudara Yusuf kepada Yusuf Irmanuddin silahkan oke baik terima kasih banyak Awang ijin bertanya Ustaz dan Ustaz terkait hutang dan Ziswaf ini kita-kita kalau kita punya hutang kemudian kita juga ingin ber-Ziswaf kita tuh dahulukan yang mana dan mengapa kita harus mendahulukan itu aja Ustaz terima kasih karena Ziswaf itu salah satu cara mengundang mengundang rezeki dari Allah mengundang keberkahan dan bisa jadi jalan mempercepat pelunasan hutang makanya itu saya praktekkan dan ketika kita atau saya pribadi bisa dapat amanah di Basnas pernah jadi direktur di sana sampai Desember 2020 nah diantara program kita untuk mustaik itu kita dorong mustaik itu untuk berbagi padahal mereka kan menerima bantuan ada tuh mustaik berbagi pada dikumpulkan mereka dilatih berinfak setiap minggu kemudian hasil infaknya dikumpulkan sama-sama dan kemudian dibagi pada saat bulan Ramadan ternyata ada kebahagiaan yang luar biasa dan itu mempengaruhi etos etos kerja jadi makanya kenapa kemudian berbagi itu menjadi penting berbagi itu menjadi penting makanya kita usahakan tentu insyaallah utang itu bisa saya yakin kita bisa lunasi asalkan kita punya niat yang kuat untuk melunasi kita berikhtiar kadang-kadang dalam ikhtiar itu kita menjemput ke arah mana rezekinya dari arah mana kadang-kadang begitu misalnya kita dari Bogor pergi ke Jakarta ternyata rezekinya tiba-tiba dari arah Bandung datangnya tapi kan yang Allah nilai ikhtiar kadang-kadang suka gak nyambung antara ikhtiar dengan rezeki dengan hasil yang justru kita ke Jakarta hasilnya sedikit tapi yang malah gak diduga malah dari Bandung disitulah kemudian kami meyakini yaitulah rahasia Allah yang penting kita tahu bahwa kunci untuk membuka keberkahan rezeki itu antara lain kunci pertama dengan berbagi begitu dan itu jadi prioritas pertama jangan sampai ketika punya utang sibuk untuk membayar utang akhirnya tidak pernah berbagi jadi jangan sampai karena memprioritaskan utang bayar utang terus akhirnya tidak pernah berbagi jadi charity itu prinsip jadi prioritas pertama ya begitu ya baik selamat saja terima kasih banyak atas jawabannya nampaknya masih banyak pertanyaan nih Pak iya iya gak apa-apa oke pertanyaan selanjutnya dari saudari Pak Jiria izin bertanya Bapak Ibu bagaimana sebetulnya hukum asuransi dalam Islam kalau memang asuransi diperbolehkan bagaimana tips menggulih lembaga asuransi terima kasih pilih aja asuransi syariah karena insya Allah kalau asuransi syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan filosofinya juga beda kalau di konven itu asuransi itu jual-beli resiko resiko jadi objek jual-beli kita mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi in exchange of premi yang kita bayarkan dan ketika objek jual-belinya itu adalah resiko yaitu adalah goror karena resiko itu kan unreal belum tentu terjadi begitu nah ketika jual-beli pada satu objek yang tidak clear itu ada unsur goror dan itu diharamkan di dalam agama kita makanya kalau ikut yang konven kan kalau kita berhenti misalnya ikut asuransi apapun ya misalnya pendidikan atau berhenti di tengah jalan itu hangus gitu ya itu hangus karena apa karena tadi ada prinsip jual-beli jual-beli resiko tapi kalau disyariahkan berbagi resiko ada unsur at-ta'awun wat-ta'kaful saling tolong-menolong saling menanggung makanya premi yang dibayarkan itu sebagian masuk ke pool of fund tabaru sebagian lagi masuk ke pool of fund investasi begitu jadi saran saya lebih baik pilih yang syariah kalau soal merek ya ini kita jangan sebut disinilah karena nanti kampanye jadi pilihnya itu begini prinsipnya pelajari dulu pelajari skemanya pelajari perusahaannya rekam jejaknya gitu ya dan jangan mudah tergiur langsung kadang-kadang penyakit kita ini langsung tergiur oh Anda kalau bayar premi sekian nanti dapatnya setelah periode sekian nah itu yang kita harus bisa melihat nalar kita harus jalan dan kita perlu membandingkan satu dengan yang lain kira-kira gitu ya mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya Assalamualaikum Bapak Ibu mohon pencerahannya bagaimana menyinggap jaman rutin yang sering dari pihak keluarga istri atau mungkin dari pihak suami dan terkadang tidak dikebalikan ini dibikin core and code minjalik atau minjam jadi milik ya kalau keluarga adik jangan mikir minjemin ya mikirnya memberi aja apalagi sama orang tua jangan pernah berpikir meminjamkan ya nah memang yang mungkin dimaksud barang kalian keluarga jauh ya nah jadi kalau bicara keluarga jauh atau misalnya di luar keluarga inti kalau keluarga inti itu apa ya sebisa mungkin sharing aja ngasih hadiah ya sedekah gitu jangan jangan meminjamkan sebisa mungkin tapi tergantung konteks mungkin konteksnya bisa beda juga ya nah tapi kalau misalnya di luar keluarga inti ya tentu apa kita bisa membantu ya apalagi kalau memang keluarga itu membutuhkan tapi juga ada yang behavior yang kebiasaannya tukang minta-minta terhadap yang begini-begini kita harus ngajarin ya karena kalau kalau dia biasa minta-minta itu pasti susah berbagi ya nah jadi apa ya itu perlu kita kita didik cara mendidiknya bisa macam-macam ya apa namanya bisa kita misalnya cara mendidiknya begini ya apa yang sudah kita berikan gak apa-apa ikhlaskan aja ya kami juga sering mengalami kita ikhlaskan aja gak apa-apa jadi kita gak usah nagih tapi karena akadnya dulu minjem kita juga tidak mendeklare bahwa ini ngasih gitu tapi kita diemin aja nanti begitu dia minjem lagi dengan jumlah besar kita bilang dilunasi dulu nah gitu itu tujuannya untuk apa namanya untuk apa untuk mendidik ya gitu baik terima kasih pak di term of reference-nya sampai 17.20 pak jadi saya masih membuka pertanyaan baik ya 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 baik menanyakan secara langsung nih kepada pakarnya nih silahkan para pendengar atau audiens yang ingin bertanya silahkan langsung on mic-nya langsung bertanya ada dari pak khalifah nih ya ya yang menarik dari konsep samara finance ini adalah aspek charity yang sunnah kecuali zakat yang dilakukan dari debt yang wajib dalam fikir prioritas dijelaskan bahwa yang wajib lebih didahulkan ketimbangin sunnah ini penjelasannya bagaimana pak terima kasih dalam fikir utang itu wajib dibayar ya tapi sekuensnya kan bisa sebelum atau sesudah infak sedekah gitu nah kalau kami berprinsip sekuensnya itu adalah sesudah Ziswaf jadi sekuens utang itu posisinya sesudah apa namanya Ziswaf walaupun kalau gak bayar utang yang akan bisa masuk surga akan tertahan di pintu surga tapi kita kan punya semangat untuk melunasi jadi memang ada pertimbangan fikir fikirnya udah jelas ya yang wajib nah yang tidak boleh kemudian mendahulukan yang sunnah sampai kemudian yang wajib tidak terlunasi atau tidak jadi dilunasi karena udah habis tapi tapi itu insya Allah tidak begitu kalau dari pengalaman saya dengan istri gak begitu ya kita alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah gak terlalu parno kalau misalnya punya utang dengan bersedekah utang gak bisa dibayar enggak karena insya Allah kalau dengan berbagi itu perasaan kita juga akan punya semangat untuk membayar utang juga karena mau ngasih mau ngeluarin ya nah itu dan banyak hadis-hadis soheynya kan ya misalnya tidak berkurang apa namanya harta yang disedekahkan ya begitu banyak hadis-hadisnya ya hadis-hadis sohey yang terkait dengan hal tersebut dan juga di dalam ayat Quran seperti itu jadi kita gak masuk ke pembahasan fikih ininya tapi yang pasti namanya zakat dan utang itu wajib ditunaikan tapi kita memaknai bahwa menunaikan utang oke tapi jangan sampai kemudian gara-gara utang kita gak berinfak sodakoh wakaf kalaupun mau mengorbankan korbankan konsumsi korbankan aja konsumsinya gitu jangan apa namanya yang dikorbankan adalah berbaginya begitu ya terima kasih ada ini Mbak Kory atur ke sana nih silahkan Mbak Kory waktu dan tempat silahkan terima kasih Awang punten Bapak off-camp tadi berdasarkan budgeting itu kan ada 5% investasi dan juga investasi ya Bapak Ibu yang saya dengar itu kita sebaiknya baru investasi setelah kita memiliki dana yang liquid sebanyak 6 bulan gaji menurut Bapak Ibu itu gimana kayaknya kita gak mikir begitu ya gak mikir harus nunggu 6 bulan ya jangan itu teori teorinya begitu tapi dalam prakteknya jangan juga terlalu matematis kalau terlalu matematis nanti takutnya menghalangi Allah tadi mengasih gede karena kita terlalu matematis ini kayaknya segini aja ya Allah misalnya itu nanti malah gak jadi turun rezeki yang besar gitu ya jadi ini kan CDIC itu adalah cara berfikir pola fikir gitu ya pola fikir prioritas jadi kalau kita gak punya utang kita sudah tunaikan siswaf ya gak mesti nunggu 6 bulan gaji gitu ya ya invest aja minimal yang paling ringan nabung di deposito bank syariah gitu jadi itu yang paling yang paling simpel lah kira-kira berarti baratnya sediain ruang zona X buat Allah ngasih keajaiban gitu ya jangan matematis jangan terlalu matematis lah kalau kami ya kalau saya prinsipnya jangan terlalu matematis dan dihitung betul ya begitu lain kalau bicara perencanaan keuangan perusahaan misalnya untuk bicara RAB atau bicara RKAT itu memang harus ada pendetilan tapi kalau dalam konteks ini ya kita ruang rumah tangga itu ruang yang fleksibel lah gitu jadi jangan dan jangan terbebani jadi kalau belum 6 bulan jadi gak bisa diapapain ya salah gitu ya menurut saya sih salah gimana Dinda? iya teorinya tapi praktiknya ya multifiatan begitu Allah ma'alam masih mute awang baik Pak Ibu nampaknya pertanyaan dari Ibu Kori tadi mengakhiri sesi materi pada sore hari ini terima kasih atas materi yang very insightful Pak saya juga sebagai mahasiswa nih Pak oke langsung saja kita bergeser ke acara selanjutnya ke pembacaan doa sekaligus penutup agenda pada sore hari ini sebelum terbuka seperti kita yang ketahui bersama juga para audiens bahwasannya di Quran di ayat 183 kan dijelasin tentang ayat berpuasanya kan ya 184 itu situasi kondisi yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa atau ruksah 155 nya juga kondisi-kondisi khusus juga dan menjelaskan bahwasannya di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran dan yang kemudian Allah juga menerapkan di 186 memberitahukan bahwasannya urgensi tentang doa nah berhubung juga kita sedang saum dan juga sekarang di hari Jumat yang sayidul ayam yang sangat terbaik maka hadirkanlah sifat khusyul kita insya Allah doa sekaligus penutup ini akan menjadi berkah kepada kita sesama langsung saja yang akan membacakan doa pada sore hari ini adalah saudara Adam kepada Adam waktu dan layar kami persilahkan kita awali dengan istighfar yang sebenar-benarnya terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih dengan doa dengan doa tadi Alhamdulillah acara pada sore hari ini telah selesai dilaksanakan sebelum itu mari kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah dan doa Al-Fatul Majlis subhanallah saya selamat menikmati saya selaku MC mohon maaf dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Irvan Pak Buleli dan seluruh sivitas yang telah melaksanakan agendan sore ini ya sama-sama makasih terima kasih Pak Ternun Pak Ustaz Irvan Ustaz Irvan Ustaz Ustaz Pak Lukman Pak Lukman terima kasih Pak Ternunun sudah hadir ada Ibu Yusalina juga ini dosen saya siap semuanya ya pamit semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati